Sebanyak 23 Santri Pondok Moderen Darussalam Gontor, Jawa Timur balik ke Tanjung Jambung Timur pada Kamis 7 Mei 2020. Orangko langsung melakukan karantina di gedung mes PKK Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Bersama 94 Santri lainnya yang tippo di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Kedatangan 23 Santri Pondok Moderen Darussalam Gontor, Jawa Timur. Pulauan Santri ikut tippo di Kota Jambi pada Kamis 7 Mei 2020 jam 4 dini hari. Saat tippo di Terminal Alam Barajo, Galo Santri langsung diperiksa kesehatan. Hasilnya suhu tubuh Santri rato-rato di Angko Normang, sekiru 35 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian Santri juga langsung dilakukan rapid test dan keseluruhannya menunjukkan hasil negatif. Curuh bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 tajam tim Sapril menjelaskan, Setelah menjalani tes kesehatan 23 Santri yang terdiri dari 20 Santri laki-laki dan 3 orang Santri perempuan langsung merangkat ke Tanjaptim menggunakan satu bus. Setibonya di Tanjaptim, 23 Santri langsung melakukan karantina di kekirung mes PKK Kabupaten Tanjaptim. Sapril menunturkan ke-23 Santri telah dilakukan rapid test setibonya di Jambi. Rapid test ikut merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya juga telah dilakukan dipodok pesantri. Tidak kesehatan akan melakukan pengecekan rutin sekaligus memantau perkembangan dari masing-masing Santri. Tadi ada dari Ustadz yang intinya minta kalau bisa anak-anak ini isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mengingat mereka ini baru pertama pulang setelah 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun baru saat ini balik. 2 tahun di kontor baru saat 1 hari ini pulang ke Tanjaptimur. Kemudian itu pun untuk masa liburan selama 15 hari. Nah kalau kita standarnya 14 hari di sini ya otomatis kan 1 hari ya mungkin. Tapi tadi Kepala Diri Kesehatan sudah kita beritakan, kita arahkan untuk melihat kondisinya. Kalau memang protokol kesehatannya bisa kita laksanakan ya laksanakan isolasi mandiri. Diketahui riwayat perjalanan puluhan santri berpuluh dari Surabaya menggunakan bus. Selama di perjalanan galo santri, tak turun maupun singgah. Karena saat waktunya makan telah disiapkan. Selain itu Ustadz dan para orang tua sempat meminta anak-anak orang kok agar dapat diisolasi di rumah. Namun pemerintah daerah bersama dinas kesehatan akan mengkaji dan nengok. Apakah kemungkinan untuk dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah? Kamaat Miram, Jek TV, Gabari